Sambil ngikutin Piala Dunia di Qatar, pastinya menarik buat ngobrolin kisah tim nasional kita, yang ternyata pernah juga berlaga di Piala Dunia tahun 1938 di Perancis. Iya, tim nasional sepak bola Indonesia. Ya, tepatnya adalah tim nasional sepak bola Hindia Belanda. Karena waktu itu Indonesia belum merdeka. Kita pernah juga berlaga di Piala Dunia. Bahkan, tim ini tercatat sebagai tim Asia pertama yang ikut Piala Dunia. Jauh sebelum Jepang, Korea Selatan, sama Arab Saudi bisa mencapai ajang tersebut. Sebetulnya, waktu itu tim Jepang yang lolos kualifikasi Piala Dunia. Tapi di tahun 1938 itu, ternyata Jepang perang lawan Cina. Akhirnya, tim mereka batal berangkat. Jadinya, kemudian tim Hindia Belanda yang diundang buat ngegantiin Jepang. Keberangkatan tim Hindia Belanda ini nggak berjalan mulus. Sempat diwarnai pertentangan di dalam negeri. Waktu itu, di seluruh wilayah Nusantara lagi bergemuruh semangat buat merdeka. Misahin diri dari pemerintah kolonial. Dan ini berimbas ke soal sepak bola juga. Di era 1930-an, di wilayah Hindia Belanda ada dua organisasi sepak bola. Ada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Dan ada juga Persatuan Sepak Bola Hindia Belanda. PSSI didiriin tahun 1930 dan semangatnya adalah Indonesia Merdeka. Makanya mereka pakai nama Indonesia, bukan Hindia Belanda. Yang diundang FIFA waktu itu adalah Persatuan Sepak Bola Hindia Belanda. Tapi, Ketua Umum PSSI waktu itu, Suratin Sosro Sugondo, ngedorong supaya tim yang berangkat ditentuin lewat kompetisi. Tim PSSI bertanding lawan tim Hindia Belanda. Yang menang berhak berangkat ke Perancis. Tantangan ini ditolak Persatuan Sepak Bola Hindia Belanda. Dan akhirnya, PSSI memboikot ikut Piala Dunia. Walaupun nggak ada pemain yang bernaung di bawah PSSI, tim Hindia Belanda mayoritas tetap diisi pemain pribumi. Mereka ditambah beberapa pemain Belanda dan keturunan Tionghoa. Tim ini terdiri dari keeper Bing Moheng, Herman Somers, Fran Meng, Isaac Patiwael, Franz Bedehukom, Hans Taihatu, Pan Hongcin, Jack Samuel, Suwarte Sudermanji, Anwar Sutan, dan kapten tim Ahmad Nawir. Di zaman itu, para pemain sepak bola masih berstatus amatir. Mereka punya pekerjaan lain buat penghidupan mereka. Misalnya aja, kapten Ahmad Nawir adalah seorang dokter. Dan uniknya, dia main bola pakai kacamata. Sesuatu yang nggak mungkin terjadi di zaman sekarang. Karena dana yang terbatas, tim ini nggak berangkat ke Perancis pakai pesawat terbang. Mereka harus jalanin perjalanan selama beberapa minggu. Naik kapal laut, buat sampai ke benua Eropa. Piala Dunia di Perancis tahun 1938 adalah penyelenggarahan Piala Dunia yang ketiga. Turnamen pertama diadain di Uruguay tahun 1930 dan yang kedua di Italia tahun 1934. Piala Dunia Perancis diadain tanggal 4 sampai 19 Juni 1938. Waktu itu dunia udah mulai panas dan lagi memasuki awal-awal perang dunia kedua. Perang mulai terjadi di banyak negara. Makanya banyak negara yang nggak bisa ikut serta. Jepang nggak jadi partisipasi karena lagi perang sama Cina. Austria juga gagal ikut karena negaranya tiba-tiba didudukin sama tentara Nazi Jerman. Dari benua Amerika, cuma Brazil sama Kuba yang bisa ngirim tim. Sesudah Piala Dunia di Perancis ini berakhir, Perang Dunia benar-benar meletus. Seluruh benua Eropa porak-poranda. Makanya turnamen sepak bola dunia bakal absen selama 12 tahun. Sebelum dimulai lagi tahun 1950 dengan penyelenggaraan di Brazil. Di Piala Dunia Perancis 1938 ini, tim dari luar Eropa yang bisa ikutan cuma 3 negara. Yaitu India Belanda, Brazil sama Kuba. Selebihnya turnamen ini diikuti 12 negara Eropa. Di antaranya Perancis sebagai tuan rumah. Italia sebagai juara bertahan. Tim Nazi Jerman, Belgia, Sweden, dan Cekoslovakia yang sekarang negaranya udah pecah. Jadi Ceko dan Slovakia. Juara bertahan Italia berhasil mempertahankan gelar mereka. Di pertandingan final, mereka sukses ngalahin tim Hongaria dengan skor 4-2. Di babak pertama, mereka ngalahin tim Norwegia dengan skor 2-1. Di perempat final, mereka ngalahin tim tuan rumah Perancis dengan skor 3-1. Dan di babak semifinal, mereka ngalahin tim Brazil dengan skor 2-1. Salah seorang bintang Italia waktu itu namanya Silvio Piola. Dia bintang dari klub SS Lazio. Dan di Piala Dunia berhasil nyetak 5 gol. Tapi dia nggak jadi top scorer turnamen ini. Yang jadi top scorer adalah pemain Brazil Leonidas yang sukses jebolin si kulit bundar 7 kali di sepanjang turnamen. Terus gimana perjalanan tim nasional Hindia Belanda? Di babak pertama, tim kita bertarung lawan tim Hungaria yang bakal jadi finalis turnamen ini. Mereka bertanding tanggal 5 Juni 1938 di Stadion Velodrome Municipal di Kota Rings. Pertandingan ini ditonton sekitar 9.000 penonton. Buat pertandingan ini, pelatih Johan Mastenbrook memasang Moheng Tan sebagai penjaga gawang. Di barisan pertahanan ada Jack Samuels, Franz Hukon, sama Chuck Partiwail. Lini tengah diisi Kapten Ahmad Nawir, Sultan Anwar, sama Franz Alfred Meng. Di lini depan, kita ngandalin Hans Taihutu, Tan Hongjen, Suharte Sudarmaji, sama Heng Somers. Jadi waktu itu kita nampilin formasi 3-3-4. 3 back, 3 pemain tengah, dan 4 penyerang. Ya, di zaman itu sepak bola memang benar-benar ofensif. Tim kecil kayak India Belanda aja formasinya nyerang. Di pertandingan ini, Chuck Partiwail sempat ngebobol gawang Hungaria yang dijaga Yosef Hada. Tapi golnya dianulir wasit karena dianggap terjadi offside. Akhirnya, tim Hindia Belanda kalah telak 6-0. Gol-gol Hungaria dicetak Kohut di menit ke-13, Toldi di menit ke-15, Sarosi di menit ke-28 dan ke-89, sama Zeng Lenger di menit ke-35 dan ke-76. Setelah tahun 1938, tim Indonesia nggak pernah kedengaran lagi dikancah Piala Dunia. Tapi, di tahun 1986, waktu PSSI dipimpin Cardono, tim NAS kita nyaris lolos ke Piala Dunia di Meksiko. Pelatih kita waktu itu namanya Sinyo Aliando. Tim NAS Indonesia sukses lolos babak kualifikasi dari grup 3B AFC Zona B yang terdiri atas Indonesia, India, Thailand, sama Bangladesh. Para bintang tim ini diantaranya adalah Keeper Hermansyah, Bek Warta Kusuma, sama Marzuki Nyakmat. Pemain tengah, Heri Kiswato, Ruli Nere, Zul Karnain Lubis, Yusuf Bahtiar, Warta Kusuma, sama Noah Meriem. Dan penyerangnya adalah Dede Sulaiman, Bambang Nurdiansah, sama Adolf Kabu. Indonesia jadi juara grup 3B AFC Zona B dan selangkah lagi buat lolos ke Piala Dunia. Tapi, lawan kita adalah Korea Selatan yang waktu itu sepak bolanya udah maju. Di pertandingan pertama di Seoul, tim kita kalah 2-0. Kita punya peluang ngebalas di Jakarta. Tapinya semangat menyerang tim NAS kita ternyata jadi bumerang. Di Stadion Bung Karno, yang waktu itu namanya masih Stadion Utama Senayan, tim kita malah kalah 4-1. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.